Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di bulan September ini, aplikasi WhatsApp telah menambahkan beberapa fitur baru yang saya rasa cukup penting ya. Dan di sini setidaknya ada 4 fitur yang telah diluncurkan oleh WhatsApp di bulan September ini. Oke, langsung saja silakan semak videonya. Namun sebelum berlanjut, di sini saya perkenalkan kepada kalian semua sebuah browser internet yang super canggih, yaitu FAB Adblocker Browser. Beberapa kelebihan dari aplikasi browser internet ini diantaranya, bisa melakukan browsing dan menonton video YouTube tanpa ada iklan dengan kecepatan internet maksimum. Kemudian di sini juga tersedia VPN yang bisa digunakan secara gratis, serta bisa melakukan browsing internet tanpa meninggalkan jejak histori. Kelebihan berikutnya, dengan aplikasi ini, kita bisa mendownload video secara langsung dari Facebook tanpa menggunakan aplikasi apapun. Selain itu, aplikasi FAB Adblocker menyediakan fitur penguncian. Jadi, jika kalian memiliki data pribadi yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, kalian bisa mengunci-nya supaya siapapun yang meminjam HP tidak akan bisa membuka browser ini. Oke, buat kalian yang menginginkan aplikasi FAB Adblocker, silakan download pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, kita kembali ke video. Yang pertama adalah fitur pilihan bahasa. Ya, untuk melakukannya, di sini kita klik titik 3 yang ada di bagian atas ini, setelah itu pilih setelan. Nah, di sini kita bisa mengganti untuk bahasa di WhatsApp ya. Ada berbagai macam bahasa. Di sini tinggal kalian pilih saja ya. Nah, fitur ini di bulan Agustus belum hadir dan baru hadir di bulan September ini. Kemudian fitur yang keduanya adalah ikon khusus pada kontak yang membuat story. Bisa kalian lihat seperti ini ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang membuat status baru seperti ini, maka di bagian kontak akan terlihat ya. Jadi, di sini akan dilihat ada ikon berwarna hijau ya. Dan kalau kita klik, maka akan langsung dimunculkan statusnya. Seperti itu kira-kira. Nah, satu lagi seperti ini, ada yang membuat status dan kita buka. Maka untuk statusnya akan ditampilkan. Oke, itu untuk fitur yang kedua. Kemudian yang ketiganya, yaitu fitur yang ditunggu-tunggu adalah menyembunyikan tanda online. Namun untuk fitur ini masih sebagian saja ya. Saya sendiri sudah mendapatkannya. Caranya kita klik titik 3 yang ada di bagian atas. Kemudian pilih setelan. Lalu pilih akun. Dan privasi. Nah, di sini akan kita temukan terakhir dilihat dan online. Jadi, kalau misalnya kita sembunyikan, di sinilah untuk cara melakukannya. Pertama, siapa yang dapat melihat terakhir dilihat saya, kita pilih tidak ada. Kemudian pada siapa yang dapat melihat ketika saya online, di sini pilih sama seperti status terakhir dilihat. Berarti tidak ada. Jadinya, sekarang kita bisa online di WhatsApp tanpa ketahuan oleh siapapun. Jadi, terlihatnya offline saja ya. Kemudian fitur yang keempatnya, yaitu membatalkan penghapusan pesan. Misalnya seperti ini, saya akan menghapus chat ya. Kita tekan dan tahan. Kemudian kita hapus. Nah, di bagian bawah ini akan kita temukan untuk pembatalannya. Bisa kita urungkan. Kita urungkan seperti ini. Jadi, ada kesempatan waktu untuk kita untuk membatalkan chat yang dihapus. Ini berguna ketika kita menghapus chat tanpa sengaja ya. Kita urungkan. Maka untuk chat tidak jadi terhapus. Nah, itu dia teman-teman. Empat fitur baru di WhatsApp di bulan September ini. Dan mungkin di HP kalian masih ada beberapa yang belum mendapatkan fitur ini. Dan untuk WhatsApp yang saya gunakan, ini mutlak. WhatsApp asli, bukan mod ya. Kita lihat untuk versi WhatsApp-nya. Ya, kita lihat di bagian bantuan. Info aplikasi. Nah, ini untuk versi WhatsApp yang saya gunakan, yaitu 2.2.20.12. Versinya versi beta. Nah, buat kalian yang ingin memperbarui WhatsApp-nya ke versi ini, versi yang kaya saya. Silahkan klik saja untuk link-nya pada deskripsi di video ya. Dan untuk WhatsApp-nya ini ori, bukan WhatsApp mod. Jadi, insya Allah aman. Oke, teman-teman. Itu dia untuk 4 fitur di aplikasi WhatsApp di bulan September ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.